Hai Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini gua mau nunjukin dua produk itu tripod Hai dari bulanji mt44 kodenya dan satu lagi eh action kamera dari akaso brave 4 Pro ya Oke yang pertama saya mau tahu ini dulu nih guys tuh lanci ini kayak tongsis dan bisa jadi tripod tripod bisa jadi tongsis agaknya gitulah kita buka ya guys let's shop aku ah lumayan berat sih ya ya tapi gak berat-berat banget berat aja nih kotaknya simpan aja dah oke cuman dikasih plastik kayak gini harusnya ada ini ya loh Oh ini dia the quick guide Hai kurang sih panduan penggunaan kalau nggak salah nah teman-teman tinggi Oke kita langsung saja guys Aduh malamnya jadi agak sedikit ngantuk nah kayak gini bentukannya guys jadi segini semain ya Wiss enak guys ke buat blocker Halo pribadi oke di bahannya dari plastik punya ada karet sinya biar enak gendam ya Oh enggak Iya plastik tapi gradiasinya kayak apa ya teksturnya enak 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 gitu enggak licin nah disini karet kita bahas dari apa dulu ya ini order sinya dulu ya kali ini bisa dibuka ya buat mounting holder dan ini ini set nah buat kamera nah ini ada ball head atau polis aku enggak tahu lah pokoknya gitulah bahwa tetap rohet Oke kita kencangkan kasih kameranya oke untuk mengunci si warnya biar enggak kayak goyang-goyang ya kayaknya gua nggak gini deh kita udah lupa HP HPnya mana HP 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 sudah ada kita coba langsung ya enggak enak juga sih Hai gua agak kalau masih baru tuh harus pelan-pelan aja beri nah lebih mantap oke sehingga sih Oh jadinya gini guys Oke enak juga sih ini kalau mau kasih enggak terlalu gede sih kalau segede gini sih ya mungkin ada yang lebih kecil karena aku juga pengen ngambil tripodnya nggak mau ngambil tripodnya juga oke kita buat jadi nah ini buat apa ya buat ngencengin dan ngendorin setelah kunciannya kuncian si tripodnya itu puter guys gitu puter Oke biar dia kendor nah kita buka dah segitiga oh wow wow tarik keberapa ke bawah kita tarik jelas terus loh gua ada sih Oh ini kita bukain gas kita bugarin gas deh kita taruh dulu takut hilang Oh jadi gitu guys tuh bentuknya gimana sih nah segini guys Wow cukup juga ini kita turunin nah ini kita kencangin lagi nih takutnya kendor oh kunciannya di sini ya oke udah gini deh jadi deh kalau mau kembali kembali kebaliknya lagi kokoh loh ini banyak kokoh ya enak ya nah izennya kita kendorin lagi kunciannya lalu kita kebingung dong dorong aja ke atasnya kita Hai misteri kembali ke bentuk Hai nah seperti ini lagi Hai cuman ya enggak terlalu rapet ya agak-agak gimana ya renggang-renggang gitu dah pokoknya lebih bagus enak lu nah sekarang saya mau sandingkan dia dengan dengan apanya actioncam Akaso break 4 Pro Oke ini sudah dulu ya kita buka lagi dulu bukanya susah kita taruh lagi HPnya nah ini buat HP di sini noldernya buat kamera atau actioncam nah disini juga bisa nih guys buat actioncam atau kamera di sini di atasnya hitam sih baju gue ini di atasnya sini jadi kan ada tuh actioncam yang enggak ada kamera depannya ya kan atau kamera yang gak ada kamera depannya buat layar kata kita gitu nah jadi taruh pakai HP di sini nah disini bisa buat vlog gitu seletayar HP Oke ini udah dulu kita taruh 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 nah sekarang kita coba actioncamnya ini guys ini actioncamnya Akaso break 4 Pro ya semoga semoga terlihat kedua juga enggak mau zoom jadi gini ada kompol shutter on-off volume up-down terus ada port-portnya USB micro USB terus SD card sama mini HDMI kenyanyi HDMI tidak tahu juga ya nah disini di sini ada lensa 20 megapiksel Oke kita hidupkan tekan tombolnya petak kit kisit kelihatannya nah hidupkan ini sudah saya tanamin baterai desaunnya belum ditanamin baterai tapi udah kita dapat baterainya dua dua baterai-nya masjid-masjid ini baterai-nya dua aja oke tampilannya seperti ini layar belakang ini 4k di 30fps kita coba lihat resolusinya dulu 4k di 30fps 2.7k di 30fps 1080p 120 120 sama 60fps 120 sama 60fps juga 30fps nah itu lumayan banyak ya mode mode ada slow motion loop record kita stabilizer ada Ace nya on oke Ace stabilizer biar enggak goncang-goncang oke kemudian kalau buat untuk ini kan kamera belakang ya ini layar belakang ya untuk ke layar depan pindahnya itu kita kemudian tekan tombol volume up ini selama dua detik kalau nggak tuh dua ah udah nah ini ganti ke layar depan Oh gini guys tuh sebuah blog kenapa saya pilih kamera ini udah murah ada layar depannya sebut loh dan 34 dan 4k 30fps ya oke ininya kita taruh dulu ya cukup segitu dan dapat apa aja sih nah ini case anti-air ya atau sebutnya apa ya namanya resistant waterproof waterproof sama mounting holder hal-lalu holder banyak nah ini dari remote remote-nya juga buat bisa dari jarak jauh kita pengen dari jarak jauh gitu foto gitu lah apkonya kita bisa pasang sini dapat strapnya sini pakai ini kan gitu Oke dapat kumpit deh banyak lah tuh holder holder strap strap ada quick start guide ya pokoknya ini holder holder sama mounting ya sini ya guys strapnya dapat lagi nih buat motor vlog atau buat vlog-vlog biasa dan kita juga dapat membersihnya lapnya ke double double tipnya ini lambannya dan ada kabel disk juga beberapa biji kita taruh lagi di sini guys nah sekarang kita sandingkan si tripod ini ke sini guys oke gampang nah ini kan nggak ada nggak ada apa nggak ada buat slot holder nya gitu ya lubang murdeng bang bautnya bang baut yang kayak bautnya gitu nah disini sudah disedain guys Nah ini dia Oh jadi case nya ada tempatnya buat kita bisa masang kayak tripod gitu kesini oke sudah pasti tahulah ya kita masukin gini sebelumnya udah gue coba sih ya karena coba dulu lah sebelum kita ngasih tahu tuh kita harus tahu dulu kan Nah gitu guys udah guys jadi betul seperti ini tuh polongannya layarnya masih aman sih udah tertutup ini dari karet plastik tapi sedikit karet jadi agak sedikit mentur kita masukin ke tripod sini kita puter di puternya anak ada puternya disini Oke kita puter guys nah nah salah salah jangan sampai salah ya kita kencangkan kita kencangkan jangan terlalu kencang di rusak Oh kita paskan dulu ini harus segi ya semuanya terus di depannya kalau aku sih enaknya gitu ya jadi yang buat gini nganggup-nganggupnya terus depan memang bisa sih minus 100 derajat jadi kayak gini guys woi mantap kan woi mantap oke oke udah ini udah kencang kita hidupin tadi kan kita hidup ya oh kita hidupin lagi mati oke kita hidupkan guys ini saya belum pakein belum pasangin SD Card ya jadi belum bisa ngerekam saya nunggu SD Card nya beri dulu gitu lah coba kamera depannya oke oke satu dua nah enak buat klub-klub ya halo 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 guys nah inilah klub-klub guys halo gua lagi buat video apa namanya tunjukkan barang lah gitu lah halo guys silakan-selakan oh kurang tinggi oke 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 kurang panjang kita lihat ini bisa jadi apa tongsis uh panjang sekali ini belum panjang loh belum full segimana panjangnya anjir kita coba teruskan ah ciri panjang banget guys aduh bentok ah ini si tokah pancingan anjir panjang banget gila nah kenapa saya di depan biar bisa jadi biarinnya bisa lebih nah segini tuh guys coba terus coaknya di depannya biar bisa begini nah bisa wuhh gila sih hello hello ini kokoh loh kokoh sumpah ini feel nya itu dapet kokoh feel kokohnya dapet banget Hai karena ini bukan plastik ya kalau ini bukan plastik ininya juga bukan plastik ini buat imagine nya di bukan plastik ini bukan plastik ini sudah enak tinggal pakai ya klik kalau review hasilnya nanti aja deh soalnya saya lagi nunggu ininya memory card nya SD card nya belum datang nih guys sepakai yang 64 GB Extreme Pro dari Sandisk Ori katanya si Ori yang penting bisa dulu dah jangan beli yang abal-abal saya kalau lihat reviewnya beli yang abal-abal tuh estinya enggak masuk sih adakan yang abal-abal tuh yang 60 dia bilangnya 60gb dia bilangnya Sandisk Pro Extreme Pro tapi pasti cobain nggak bisa aduh sayang sekali dan saya mengalami sendiri ternyata halo udah deh jadi apa lagi ya yang mau saya kasih tunjuk Oh ya ya dati baterainya dapat satu sama tempat charge nya dapat satu eh baterainya dapet dua sorry katanya dapet dua nah dua kayak ini nih sama tempat charge nya juga dapat satu dan ini saya beli lagi satu lagi baterai satu sama tempat-tempat saat beli lagi satu buat HP yang enggak tahu juga sih nih filenya nakan Oke udah dulu ya guys Terima kasih kotaknya kayak gini 4 Pro waterproof nya cashwater punya di 40 meter ada remote juga tadi iya yang merah abu-abu itu remote control wireless touch screen timeless ada built-in WiFi buat ke HP Oh ya saya udah coba ah di apa disandingkan ke HP ini konekkan ke HP maksudnya gitu lalu apalagi ya Oke 4K 30fps 20MP foto dan ada AStabilizer dual screen enak ke semoga ini awet dan bagus hasil videonya ya iya iya gitu deh iya gitu deh Oke semuanya yang sudah melihat video ini thank you so much terima kasih udah menonton ya meskipun agak panjang dan mungkin tidak terlalu bagus penyampaiannya hasil videonya mohon dimaklumlah semoga kedepannya lebih baik mohon dukungannya untuk subscribe like share bermanfaat ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga semuanya menyenangkan bye bye